Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kami menghimbau yang pertama untuk melaksanakan sertif berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas akunan jalan Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan guna mengutus mata rantai COVID-19 Yang selanjutnya dalam merasa yang masih keselamatan kemeru 2021 ini, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di jalan ini Untuk melaksanakan instruksi Satgas Tugas COVID-19 untuk perniagaan mudik tahun 2021 Yang kedua, tetap ikuti protokol kesehatan dalam semua perniagaan jaga jarang menggunakan masker di jari turung guna Kemudian yang ketiga, tidaklah pentingnya untuk mematuhi hubungan pemerintah untuk tidak mudik Tidak mudik Amin, amin, amin Amin M sillipas Toresta Malakota bersama juga dengan Spenda Dalam rangka tergiatan yang pertama adalah operasi keselamatan kemeru 2021 Kami melaksanakan himbauan kepada pengguna jalan di seputaran jalan si Pong Balapan ini Di sekitar timpang balapan kami membagikan brosur baik himbawan selamatan berlalu lintas maupun himbawan tentang adanya kegiatan di Samsat yaitu di Son Ramadhan. Yang kedua kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik 2021, tentunya untuk melaksanakan program dari pemerintah untuk peniadaan mudik 2021. Yang selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat, bekerjasama dengan Samsat. Kita melaksanakan ataupun menghadirkan sim link, sim keliling dan samsat keliling Ngabugurit. Jadi sambil menunggu buka puasa kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di sekitar timpang balapan ini yang sudah kami informasikan kepada masyarakat tentunya untuk memperpanjang sim maupun memperpanjang SDFK. Jadi sambil perpanjang sim kita juga berikan tajil. Kita lanjutkan juga kegiatan dengan berbagi tajil bersama dengan dispeda di tempat ini kepada seluruh pengguna jalan yang merintas di jalan ini. Dan respon masyarakat untuk sim linknya seperti apa, Dan? Ya, Alhamdulillah hari ini antusias masyarakat yang hadir di tempat ini melaksanakan perpanjangan sim maupun perpanjangan SDFK. Sampai sore hari ini bisa dilihat masih antri sampai dengan pukul 17 lebih saat ini. Untuk diskonnya kemana? Untuk diskon nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Leman, itu diskon samsat yang dilakukan, pajaknya yang dilaksanakan. Jadi dari program Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!